Saya selaku Kapolsek Tanjung Murawa AKP Sawangin Sardana Hukum melaporkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 pukul 03.00 WIB kita menerima informasi dari Kompak Camat Kecamatan Tanjung Murawa melaporkan kepada saya bahwa ada masyarakat Desa Ujung Sergang telah meninggal dunia akibat terpapar virus COVID-19 lalu kita memohon kepada Kepala Desa dan perangkatnya dan masyarakatnya supaya dilaksanakan rapat desa apakah bisa diterima pengemburan COVID-19 di desanya Pukul 08.00 WIB kita telah menerima surat yang ditandatangani oleh Kades dan seluruh perangkat-perangkat desanya serta masyarakat dari keluarga yang meninggal bahwa almarhum yang terpapar COVID-19 Bermarga Ginting bisa dikuburkan di Desa Ujung Serdang di kuburan tanah pribadi bukan di perkuburan umum setelah itu kami dari Polsek Tanjung Murawa serta tiga pilar ada dari Koramil dan dari desa mendatangi tempat perkuburan telah dikorek atau telah digali Pukul 9.00 lewat 30 WIB ambulan dari Rumah Sakit Medistra Lubu Pakam tiba di tempat tanpa diduga-duga bahwa mayat akan diturunkan dari ambulan masyarakat ada beberapa orang merasa komplik bahwa ini bukan tempat perkuburan umum bahwa ini tidak perkuburan COVID-19 tidak diterima masyarakat disini dikuburkan akibat terpapar COVID-19 dengan secara sikap dan tegas kami dari Polsek Tanjung Murawa menghimbau permasalahan apa bisa dikuburkan disini almarhum tersebut masyarakat menolak dengan berat hati kami katakan kepada keluarganya mohon maaf bahwa masyarakat ada yang tidak menerima bahwa almarhum dikuburkan disini di ujung serdam lalu saya perintahkan ambulan segera memputar balik segera bawa ke Rumah Sakit kembali dengan kawalan ketat kita bawa ke Rumah Sakit Medistra kembali setelah itu kita tak mengetahui dan tidak mendengar apa-apa setelah kita berangkat ternyata ada sahabat kita keluarga kita teman kita yang dilakukan penganiayaan di tempat kejadian tersebut kami menyesalkan tindakan daripada para tersangka pada warga yang merasa emosi dengan cara menganiaya sahabat kita ini jadi yang bersahabatan atau sahabat kita telah membuat ilpi di Polsek Tanjung Merawa kami dari kepolisian sektor Tanjung Merawa siap melaksanakan penanganan perkaranya dan kami nanti akan pertemukan kedua-dua pihak apakah memang bisa memang tidak ada cara lain kami siap untuk memajukan perkara ini ke pengadilan demikian kami laporkan dan begitu juga setelah tidak diterima sementara mayat yang terpapar COVID di ujung sedang kami melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah kecamatan musbika kecamatan Tanjung Merawa beserta aparat desa berikut dengan keluarga maka almarhum kita kuburkan di kuburan COVID di Serotan kecamatan Percuk Setuan dengan keadaan aman dan terkendali dan keluarga bisa menerima kejadian tersebut berikut pemukulan terhadap wartawan itu Pak? kalau kita dengar dengan kejadian tersebut adalah akibat dari tidak terimanya pihak keluarga bahwa ada yang meliput-meliput bahwa almarhum atau keluarganya tidak bisa dikuburkan di perkuburan pribadi tersebut karena itu adalah terpapar virus COVID-19 itu sebabkan musabatnya sehingga terjadinya penganian jadi kami mohon dari aparat pemerintah kecamatan Tanjung Merawa tiga pilar kecamatan memohon kepada masyarakat Tanjung Merawa mari kita berhati dingin berkepala dingin di hari baik bulan baik ini di hari bulan kuasa mari kita sama-sama menyadari mari kita rendah diri dan mohon ampun sehingga pahala kita diperima Tuhan yang mahu kuasa untuk kondisi dari wartawan tersebut Pak seperti apa Pak? kalau dari korban kita yang kita sudah langsung cek ada memar-memar di wajah DMPV-nya sudah diambil tisum rumah sakit nanti kita hasil kita segera ambil hasil tisum dan saat ini kita mengejar para saksi-saksi karena sahabat kita ini datang itu sendiri dan tidak menduga-duga ya tidak menduga-duga bahwa ada kejadian seperti itu di saat kami membuter balik mobil ambulan ini berangkat disitu dia datang kita tidak sempat melihat kejadian tersebut jadi ini nanti kami tinggal segera proses perkara ini ya kita lebih bagus tegas di dalam hal ini bisa tidak diajak baik daripada masyarakat yang melakukan pengenaian ini apabila tidak bisa kami siap untuk proses selanjutnya sampai ke pengadilan